Istirahat ke tempat geras Kepada Inspektor Pacara Hormat geras Agar geras Selamat datang ke diri Jadi kami Kepada Inspektor Terlalu Semuanya 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 Terlalu Terlalu Jari Ah Kita Bersebut Dan Semuanya Semuanya Hiduplah Anakku Hiduplah Negriku Kayakku Anakku Semuanya Barulah Jiwanya Barulah Badanya Untuk Endonesia Endonesia As Tabak Nes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seluruh warga yang saya cintai para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Aisyah Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan ke 70 Republik Indonesia Bapak Ibu peserta upacara bendera yang saya hormati pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi di dalam suasana suasana idul fitri perkenan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekilapan kesalahan saya selama ini yang disengaja maupun tidak disengaja Bapak Ibu peserta upacara yang saya hormati pada sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 70 ini mohon izin saya menyampaikan bahwa saat ini adalah detik ini adalah yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu 17 Agustus 2014 saya yang kesembilan kali menjadi inspektur upacara dan hari ini saya dipercaya oleh warga masyarakat seluruh RW 12 untuk menjadi inspektur upacara yang ke 10 terima kasih pada kesempatan yang berbahagia saat ini dalam upacara pengibaran bendera merah putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 mohon diperkenan saya menyampaikan beberapa hal sangat penting antara lain jujur saya sampaikan di sini dihadapan seluruh pengurus dihadapan seluruh warga atau seluruh undangan masih ada ketua RT yang tidak yang tidak hadir di dalam upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini inilah inilah padahal jelas ketua RT adalah sebagai panutan di dalam warganya masih ada secara jelas-jelas menyepelekan arti daripada hari ulang tahun kemerdekaan jujur kami sangat prihatin kenapa ini terjadi bapak ibu seluruh warga bisa menilai kami seluruh pengurus RW12 dari hari ke hari detik ke detik melakukan perbaikan perbaikan demi untuk warga demi untuk warga dan ini dalam momentum kemerdekaan ini ulang tahun kemerdekaan coba luangkan 30 menit saja arti daripada kemerdekaan bukan cuma sekedar makan-makan tetapi disini hikmatnya memperingati kemerdekaan mohon untuk yang akan datang ini tidak akan terjadi saya berharap bahwa dalam acara upacara hari ulang tahun kemerdekaan ini bukan sekedar menaikkan bendera tetapi saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga merefleksikan 10 tahun saya mengabdikan diri kepada RW12 kepada warga RW12 saya akan menyampaikan benar benar atau salah program daripada RW ini adalah hal yang penting disamping itu mari lah kita membangun membangun satu kondisi-kondisi yang positif agar supaya bermakna bermanfaat bagi seluruh warga RW12 kira-kira setuju apa enggak setuju kami masih banyak PR di RW12 PR masih banyak Taman Pancasila sudah jadi Taman NKRI sudah jadi pintu gerbang pintu gerbang utama itu adalah tonggak itu adalah etalase etalase RW12 seperti Jakarta Jakarta ada etalasenya Republik Indonesia jadi kalau saya membangun itu menggunakan satu filosofi bukan asal aja tidak dan kami konsultasikan nah ini kesempatan ini saya bisa sampaikan kepada seluruh warga pada saat satu tahun sekali upacara hari ulang tahun kemerdekaan jadi tolong ya disini program kerja RW12 masih banyak di depan ada empat pilar Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI Bineka Tunggal Ika ada maknanya bukan sekedar empat tonggak saja tidak ada ada maknanya empat pilar dua taman sudah ada tinggal dua taman lagi Taman Bineka Tunggal Ika di Tulaskarya Taman Undang-Undang Dasar 45 di Puat 1 itu PR kita bersama Bapak Ibu jangan menyepelekan program-program RB program RB memiliki filosofi bukan asal bangun bukan asal bagus tidak ada filosofinya dan saya nyatakan disini kepada seluruh warga bahwa saya tidak mentak sumbangan untuk pembangunan pembangunan daripada fisik di lingkungan RB12 tidak ada saya mentak sumbangan tambahan sumbangan tidak ada karena saya sudah berkomitmen saya tidak akan memberatkan beban daripada warga masyarakat itu yang saya sampaikan pertama jadi kami sangat menyadari bahwa sebaik dan sebesar apapun kinerja daripada RW tidak semuanya bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya tidak bisa masih ada upaya-upaya untuk sekedar mencari mana sih salahnya itu sudah tidak ada lagi saya mohon semua pihak agar hilangkan itu kami kerja kami bekerja di belakang kami adalah seluruh warga RW12 dana yang dipergunakan adalah dana warga RW12 tepuk tangan jadi saya tetap bekerja untuk warga RW12 apapun di depan saya menghalang saya kabrak dan ada beberapa waktu yang lalu yang masih dengan fakta mencoba coba memfitnah saya sebagian besar RT sudah terima apa bentuk fitnahnya dan saya sudah tahu siapa otak tapi saya tidak perlu sebutkan disini saya harus bekerja bekerja demi warga tidak perlu saya abaikan jujur saya sampaikan Pak ini sudah sampai ku gubernur provinsi DKI fitnah terhadap diri saya tapi apa jadi bahan ketertawaan jadi bahan ketertawaan jujur boleh tanya kekelurahan kecamatan mali kota fitnah Pak Sudirman ini apa kenapa Pak ya saya tidak tahu mungkin salah sarapan ini orang ini tapi tidak apa-apa saya menyampaikan hal ini kepada seluruh warga masyarakat bahwa ternyata sebaik sebaik apapun sebesar apapun kinerja daripada pengurus RW masih ada masih ada menciptakan kerancuan di dalam hubungan sosial masyarakat dengan pengurus RW tetapi saya sudah lulus Bapak Ibu sekalian untuk hal seperti itu saya sudah lulus saya ketawa saja bahkan gubernur pun ketawa kok begini ya Mas Jirman tanya ajudannya yang namanya Karmilius undang saya ya silahkan ini penting saya sampaikan di depan warga supaya kondisi-kondisi seperti ini itu Bapak pahami betapa beratnya pengurus RW menghadapi pekerjaan yang harus tuntas pekerjaan yang harus selesai dana saya sebagai ketua RW saya bisa ngemis-ngemis minta tolong pada Pak Herman Pak Herman tolong Sumarekon bantu Pak Herman tolong Rusakirana bantu Asra Otopat saya tidak memberatkan warga ini jadi inti sari daripada penyampaian saya ini tolong buktikan kepada seluruh warga masing-masing RT 1-31 buktikan apa prestasi yang sudah diciptakan oleh RT untuk kepentingan warganya ciptakan saja saya akan appreciate itu jadi mohon maaf ini harus terpaksa saya sampaikan kenapa dari tahun ke tahun tahun ke tahun kok ini saja seperti hal yang seperti ini saja yang dipersoalkan sementara kita sudah harus bekerja-bekerja menyelesaikan banyak hal sedikit hari lagi Pak Gubernur akan mempersimikan Taman NKRI Bapak Ibu tahu saya harus kebut Gerbang 1 Gerbang 1 harus disempurnakan ini satu kebanggaan satu kebanggaan Provinsi DKI Pak Gubernur minta saya yang meresmikan bayangkan begitu besar penghargaan daripada tokoh pimpinan dari Provinsi DKI Bapak Ibu peserta upacara yang saya cintai kedepan masih banyak program yang harus diselesaikan dan mudah-mudahan berkat kerjasamanya dapat segera terselesaikan kira-kira saya bertanya ke depan masih diteruskan apa tidak saya juga sudah capek saya sudah letih bayangkan sepanjang tahun tidak pernah ada proyek yang tidak selesai saya harus selesaikan ini masih ada Taman Bindika Tunggal Ika Taman UUD 45 peninggian jalan Lilin Timur sisi ujung mana ketua RT-nya mana ada ketua RT 29 ada Pak ya ini sudah resmi saya sampaikan bahwa itu harus ditinggikan ini tidak main-main butuh tenaga pikiran bukan sekedar biaya pengorbanan waktu kira-kira ini perlu dilanjutkan apa ini setengah musyawarah RMI aja setengah musyawarah jadi kira-kira diteruskan apa diberhenti aja dulu gitu ini jadi catatan dalam sambutan saya bahwa semuanya dilanjut dan saya minta kalau memang sepakat dilanjut tolong jangan mengganggu kami sebagai pengurus RW yang bertanggung jawab dalam program kerja RW12 dalam hal pembangunan fisik sepakat sepakat ya ini banyak sekali Pak ini tiga lembar tapi tidak perlu Pak Bapak sudah lapar semua ini jadi hanya dalam kesempatan ini saya menyampaikan kebersamaan pekerjaan berat dapat terselesaikan dengan segera akhir kata saya atas nama pribadi dan sebagai ketua RW12 dengan kerendahan hati saya ucapkan sekali lagi mohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan hilap ketersinggungan selama saya bertugas sebagai RW dan bagi yang masih kurang puas saya mohon maaf dan tolong saya mohon jangan ganggu kami dalam hal bekerja demi untuk warga RW12 setuju setuju sekian sambutan saya dan kurang lebihnya mohon maaf selamat pagi dan salam sejahtera kepada Inspektur Upacara Hormat Graf Tegak Graf Inspektur Upacara